yang membuat Anda tidak bahagia itu apa? Job atau non-job? Kalau job itu adalah pekerjaan itu sendiri. Tapi ada kalanya ketika orang mengatakan, I'm not happy at work, faktor yang membuat dia tidak happy itu bukan job, tapi non-job. Yang di luar pekerjaan itu, apa itu misalnya? Penghasilan saya kurang, misalnya begitu. Bagaimana sih dan kenapa sih ada orang-orang yang bisa bahagia dengan bekerja, tetapi ada orang-orang yang kayaknya kok sulit ya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di tempat pekerjaan. Selamat pagi Pak Orvan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Kerja, kerja, kerja. Sesuai dengan judul lagunya ya. Oke, Pak Orvan dari lagu dulu nih sebelum kita melangkah masuk ke topik kita di kesempatan pagi hari ini begitu. Dari lagu ini di bagian mana yang Pak Orvan ingin garis bawahi? Mudah-mudahan bukan di bagian yang work, 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 work ya Pak? Justru intinya di situ Mbak Ola. Oh, intinya di situ justru ya. Jadi lagu ini adalah lagu tentang seorang wanita yang tidak happy, nggak bahagia dalam bekerja, karena dia itu bekerjanya itu disuruh oleh kekasihnya gitu. Oke. Gitu Mbak Ola. Jadi dia itu sebetulnya inginnya bersenang-senang saja. Oke. Kemudian bersendagurau, jalan-jalan gitu ya, menikmati kehidupan, tetapi oleh kekasihnya disuruh, kamu harus kerja, kerja, kerja gitu. Kenapa begitu? Karena kalau nggak dia akan ngerecokin kekasihnya terus gitu. Oke. Karena semua orang itu perlu bekerja untuk bisa hidup, kan seperti itu Mbak Ola. Oke. Jadi dia ini sangat tidak bahagia, karena dia merasa terpaksa gitu, pinginnya bersenang-senang kok malah disuruh kerja gitu. Gitu Mbak Ola. Oke. Inginnya bersenang-senang malah disuruh bekerja ya. Oke. Ini yang akan kita bahas lebih lanjut ya. I'm not happy at work. Please help ya. Nah, kemarin dalam persiapan saya mengatakan kepada Parvan, Pak, ini sebenarnya sebelum ini saya mikirin ini loh. Gitu ya. Pas banget jadi ya. Iya, pas banget. Kenapa? Karena saya ketika ingin coaching teman-teman gitu ya, mulai masuk ke coaching teman-teman, terus pertanyaannya adalah kepada mereka, kamu bahagia nggak sih di sini? Iya, betul. Itu pertanyaan paling penting itu. Iya. Kenapa saya tanyakan gitu loh? Ketika dijawab bahagia kok, tapi kok sakit-sakit mulu sih? Nah, ibu. Yang tradiktif tuh berarti ya, jawaban dengan pertanyaan. Jadi, saya coba menggali, saya mengatakan, kalau nggak bahagia jangan dipaksain loh, hubungan kita nanti berat gitu. Oh, iya. Pak Arvan, agaknya Pak Arvan mungkin juga menemukan hal yang serupakah di lapangan, ada banyak orang-orang yang merasa bahagia, kok lihat nih, saya bisa beli ini, bisa beli itu, tapi sebenarnya kalau digali lebih dalam tuh, nggak sungguh bahagia. Pertanyaannya, sebenarnya kebahagia, mungkin nggak sih di tempat pekerjaan kita atau di tempat kita bekerja itu bisa bahagia Pak Arvan? Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi, memang mindset orang tentang bekerja itu sudah berkali-kali berganti gitu Mbak Ola ya. Di masa yang lalu, itu kalau saya sebut sebagai periode pertama gitu lah ya, periode pertama itu, orang bekerja itu yang penting dapat uang. Itu aja. Bahkan mereka tidak memikirkan bekerja apa ya, yang penting saya dapat uang gitu. Yang penting ini bisa untuk membiayai hidup. Itu namanya periode pertama, gelombang pertama gitu. Kemudian, bergulir lagi gitu, orang mulai berpikir bahwa, nggak bisa dong kalau cuma begini aja bekerja gitu ya. Yang penting dapat uang. Kemudian muncul sebuah mindset baru ya, yaitu dalam bekerja itu yang penting adalah kita harus berprestasi, harus mencapai target, harus mencapai posisi yang semaksimal mungkin. Nah itu. Itulah yang namanya gelombang kedua gitu, atau periode kedua. Itulah yang disebut sebagai sukses mindset ya, mindset kesuksesan gitu. Tapi kemudian bergulir lagi, pemikiran manusia, keinginan manusia, sampailah pada gelombang ketiga, atau periode ketiga, yang mengatakan bahwa, nggak cukup ya, kalau kita hanya mencapai kesuksesan yang setinggi-tingginya gitu. Ngapain juga sukses, kalau tidak bahagia. Betul. Buat apa sukses, kalau tidak bahagia? Nah itu, kita sudah masuk kepada gelombang ketiga, mindset ketiga yang namanya happiness gitu. Itu Mbak Ola. Jadi mulai dari cari makan, kemudian yang kedua mencapai kesuksesan, capai target, mencapai posisi setinggi-tingginya, sampai yang ketiga, yang saat ini sudah banyak terjadi di banyak orang, banyak perusahaan, banyak organisasi, bekerja itu adalah untuk merasakan bahagia gitu. Apalagi, nah ini, karena generasi kerja kita sekarang ini sudah banyak diisi oleh milenial. Milenial itu sangat mengutamakan yang namanya happiness at work gitu. Dan mereka punya definisi sendiri mengenai yang namanya happiness at work. Salah satunya adalah work-life balance gitu. Bagaimana kehidupan pribadi bisa seimbang dengan kehidupan di tempat kerja gitu Mbak Ola. Itulah yang namanya happiness. Dan itu yang sangat dicari sekarang ini Mbak Ola. Work-life balance ini kan seringkali diartikan adalah bahwa ya bekerjanya sama waktu senggang, me-time-nya itu seimbang ya. Dalam kondisi yang seperti sekarang, it's possible apa enggak sih gitu. Sementara tantangan atau menghadapi badainya enggak ringan ya. Sama-sama tidak ringan begitu. Apakah kemudian dalam kondisi yang seperti ini, kita ya oke lah gitu ya. Maunya ya bekerjanya sama berleha-lehanya sama banyak, tapi ingin hasilnya juga besar banget gitu. Nah, Pak Arvan kalau bicara tentang bahagia ya, kan tadi sedikit ukurannya sudah digambarkan oleh Pak Arvan dan ini berkatanya berkaitan rat dengan work-life balance gitu ya. Jadi seolah-olah kalau kalimat work-life balance ini disampaikan, apakah itu menandakan bahwa pekerjaan dengan kebahagiaan ya, dengan hidup kita yang lain itu kayak sesuatu yang terpisah. Begitu enggak sih Pak Arvan? Atau sebenarnya kalau kita mau bahagia itu harusnya nge-blend gitu ya di dalamnya begitu. Silahkan Pak Arvan. Ya terima kasih Mbak Ola ya. Ketika kita bekerja, pasti kita akan mengurangi waktu kita untuk kehidupan pribadi. Oke. Itu sudah pasti gitu ya. Tadinya bisa tidur, sekarang harus pagi-pagi harus bangun. Kan seperti itu ya. Tadinya bisa main sama anak, sekarang malah meeting misalnya gitu ya. Harus berpikir keras. Tadinya kita bisa rebahan gitu ya. Sekarang kita harus memikirkan ini bagaimana ini menjawab kebutuhan klien yang sangat rumit, yang memeras tenaga kita, memeras pikiran kita gitu ya. Jadi, sedikit banyaknya pekerjaan itu pasti akan menggerus kehidupan pribadi kita gitu. Dan itu sudah sesuatu yang harusnya bisa kita terima, Mbak Ola. Jadi, nggak ada di dunia ini yang tidak ada effort, tidak ada usaha, kemudian kita bisa punya uang, bisa memenuhi kebutuhan hidup, itu nggak akan mungkin gitu. Jadi, memang kita harus selalu cari titik seimbangnya itu di mana gitu. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan, I'm not happy at work, kita harus lihat sebetulnya. Apa yang membuat dia nggak happy itu apa? Karena kadang-kadang orang merancukan antara happiness dengan comfort, dengan kenyamanan. Ya betul, ketika Anda bekerja, kenyamanan pribadi Anda akan terganggu. Ya pastilah. Uang mestinya kita bisa santai-santai, sekarang harus berpikir, harus melayani orang lain, harus menghadapi kritikan gitu ya, tuntutan gitu ya, pastilah kenyamanan kita akan terganggu. Nah, seringkali orang ketika mengatakan, I'm not happy, saya tidak bahagia, sebetulnya bukan saya tidak bahagia Mbak Ola, tapi saya tidak nyaman. Nah, tolong kita bedakan tuh, yang namanya happiness dengan comfort, itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Apa sih Pak Arvan, tandanya yang bisa kita lihat, indikatornya, orang yang nggak bahagia ya, dengan pekerjaan begitu. Sama seperti, apakah itu sama seperti kayak, ya, mau nggak mau sih makan nasi, tapi apa boleh buat nih, sebenarnya enak banget nih, lihatnya gitu. apakah itu, nah mungkin kita bisa sambil sekarang, keluarkan kalkulator kebahagiaannya gitu ya. Oke, boleh. Silahkan Pak Arvan. Jadi begini Mbak Ola, kalau kita mengatakan saya tidak bahagia, jadi kata-kata kuncinya kan tidak bahagia ya, not happy ya. Nah, caranya gimana? Kita harus, bagi dunia ini menjadi dua hal. Ya, pekerjaan itu harus dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah job. Yang kedua, non-job. Jadi, yang membuat Anda tidak bahagia itu apa? Job, atau non-job. Kalau job itu adalah pekerjaan itu sendiri. Karena saya nggak suka sama pekerjaannya. Saya nggak suka sama tantangannya. Saya tidak punya keahlian yang dibutuhkan, untuk melakukan pekerjaan itu dengan efektif. Saya tidak suka fitur-fitur pekerjaan itu. Nah, itu namanya job. Faktor job. Tapi ada kalanya ketika orang mengatakan, I'm not happy at work. Faktor yang membuat dia tidak happy itu bukan job, tapi non-job. Yang di luar pekerjaan itu. Apa itu misalnya? Penghasilan saya kurang. Misalnya begitu. Terus, pekerjaan ini lemburnya banyak. Misalnya, sehingga saya harus pulang malam hari. Misalnya begitu. Terus, hubungan saya dengan atasan kurang baik. Hubungan saya dengan kolega, dengan rekan kerja juga kurang harmonis. Misalnya begitu. Lokasi kantor saya ini jauh dari rumah. Kemudian, budaya kantor ini, nilai-nilai yang ada di sini tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadi saya. Misalnya begitu. Nah, itu masuk dalam kategori non-job. Bukan job. Tapi, pekerjaannya sendiri saya suka. Saya senang ngomong. Karena itu saya bekerja di radio. Misalnya begitu. Saya suka bertemu orang. Karena itu saya jadi petugas public relation. Misalnya begitu. Atau, saya suka berpikir. Makanya saya jadi orang kreatif. Misalnya begitu. Jadi, pekerjaannya dia suka. Tapi lingkungannya, atasannya, penghasilannya kurang. Tempat kantornya jauh, sering lembur. Misalnya begitu. Itu non-job namanya. Nah, sekarang pertanyaannya yang mana nih dari dua ini yang Anda rasakan. Dari situ kita akan mulai membedah. Mbak Ola, apakah benar-benar ini gak happy? Atau mungkin hal yang lain. Bukan happy sebenarnya. Bukan happiness. Masalahnya di sini, Mbak Ola. Sampai jumpa.